Dan untuk membahas seperti apa proyeksi untuk sektor properti di 2019 ini di studio sudah hadir Bagus Adi Kusumo, Senior Director Colliers International. Selamat pagi. Pagi. Mas Bagus, terima kasih sudah bergabung di Squawk Books. Kalau kita lihat tadi data dari kuartal pertama khususnya untuk rumah kecil di sektor properti ini nampaknya kurang menggairahkan gitu kan. Bagaimana untuk di sektor lainnya ataupun unit lainnya seperti apa gitu? Misalnya di mungkin residensi lainnya yang tipenya lebih menengah ke atas, kemudian juga berkantoran. Secara umum saja untuk realisasi kuartal satu apakah sama seperti rumah tipe kecil tadi? Ya jadi saya menjawab dulu untuk laporan dari Bank Indonesia ya. Memang terjadi tekanan di kuartal tiga ke kuartal empat untuk rumah tipe kecil 2018. Tapi kalau kita lihat di kuartal satu 2019 justru mulai rebound untuk tipe kecilnya. Dan itu memang sudah sewajar ya karena memang tipe kecil memang tipe yang paling menarik ya. Yang affordability-nya masih lebih tinggi daripada tipe menengah dan tipe besar gitu. Nah hubungan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi adalah menengah bawah itu dari sektor apartemen itu tetap masih menjadi resilient ya terhadap pasar. Artinya demand terhadap sektor apartemen high rise yang menengah ke bawah itu memang menjadi tetap kebutuhan mendasar dari banyak orang yang memang sampai saat ini belum memiliki tempat tinggal yang layak gitu ya. Dan kemudian ditambah lagi sektor menengah ke bawah apartemen ini juga menjadi incaran dari para mereka-mereka yang belum memiliki rumah itu. Karena memang kita melihat dari segi pricingnya juga menarik dan kemudian pemerintah sekarang kan juga udah mulai berpikir bagaimana caranya menyediakan KPR. Untuk menyaksikan video secara lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Pengelan Punce, CNBC Indonesia Beyond Business.